Nah, kalau misalnya dari 25 dari anggota polisi ini diperiksa apakah yakin ada nanti akan ada yang terjerat pidana ataukah hanya kode etik biasa begitu, Mas Yul? Baik, Mas Yul. Dan, jadi ini juga sebuah momentum bagi kepolisian yang kita sudah lihat bersama masyarakat sudah tidak ada lagi yang percaya demi mempertahankan citra polisi yang kredibel sudah seharusnya ini semua ditindak dengan seadil-adilnya. Bukan hanya bagi kami keluarga korban tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa percaya lagi dengan kepolisian jika tidak ada peradilan yang adil terbuka begitu ya. Jadi ini betul-betul institusi polri sebagai taruhannya. Kita tahu sebagai pengayau masyarakat ini seharusnya bertindak yang seadil-adilnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi begitu. metcom.id a part of media group network terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!